Pemirsa dukungan Partai Garindra terhadap pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di pemilihan Wali Kota Medan 2020 akhirnya resmi diberikan. Garindra mengklaim dukungan ini menjadi penentu kemenangan Bobi Aulia di Pilwakot Medan 9 Desember mendatang. Meski belum mengumumkan secara resmi, Partai Garindra akhirnya menyerahkan dukungannya kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk maju di Pilwakot Medan 2020. Penyerahan dukungan dari Partai Garindra untuk pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tersebut dilakukan rebu petang di kantor DPP Partai Garindra oleh Sekjen DPP Partai Garindra Ahmad Muzani. Wakil Ketua DPP Partai Garindra Sumut Sugiyat Santoso menyatakan, Kota Medan saat ini menjadi atensi Partai Garindra di Pilkada Serentak 2020. Dukungan Partai Garindra terhadap pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilwakot Medan diharapkan menjadi kunci kemenangan bagi pasangan Bobi Aulia. Sejauh ini pasangan Bobi Aulia Rahman telah meraih tiga dukungan partai, yakni PD Berjuangan, Partai Golkar, dan Partai Garindra. Dari Medan Sumatera Utara, Syed Ilham Ainyus melaporkan. Putra Solung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad siap maju jika dirinya mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Fuad Bernardi, Putra Solung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, mengaku siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Memilih untuk sebagai cawali ataupun cawawali, sebenarnya saya lebih semua memutuskan terganak dari DPP seperti apa. Cuma memang kalau melihat dari kapabilitas saya ataupun memang dari pengalaman berpulik saya, saya memang lebih memilih untuk menjadi cawawali dulu. Fuad Bernardi merupakan kader DPP PDI Perjuangan. Untuk meraih dukungan, ia telah menyiapkan tim relawan dari kaum milenial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, ANYUS melaporkan. Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bagio Wayono FX Suparjo akan menggalang dukungan untuk melawan putra Presiden Jokowi, Gribran Raka Buming Raka Teguh Prakosa. Bakal calon Bajo tengah menyiapkan koalisi rakyat untuk memenangkan Pilkada Surakarta. Desember mendatang. Rival putra Presiden Jokowi Dodo dalam Pilkada Surakarta, Bakalon Bagio Wahyono FX Suparjo, kian percaya diri. Meski Gribran Teguh didukung mayoritas partai di DPRD Surakarta, pasangan Bajo tak kalah menggalang koalisi rakyat untuk Pilkada Desember mendatang. Suparjo yang merupakan ketua RW di Karang Turi Pajang ini optimis. Program kerakyatan yang mereka usung dapat menggalang dukungan untuk menghadapi Gribran Teguh. Digetahui, bakalon Bajo baru lolos verifikasi faktual. Resminya akan menunggu pengumuman dari KPUD Surakarta pada 21 Agustus. Yang terdekat ini nanti kami akan, untuk yang ke KPU, tanggal 24 itu kan nanti ada pengumuman untuk lolos dan cicatnya. Walaupun kita sudah tahu bahwa cara dukungan itu tidak melampaui, tapi secara resmi KPU akan mengeluarkan pengumuman tanggal 24. Dan kita akan mendatang di sana. Jika benar, bakalon Bajo lolos. Hal ini memastikan Gribran Teguh tidak akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Surakarta mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo telah memenuhi verifikasi faktual oleh KPU Surakarta. Gribran Raka Bumingraka, rival politik dalam Pilkada Surakarta mengucapkan selamat dan siap melawan pasangan Bajo 9 Desember mendatang. Pasangan Gribran Raka Bumingraka, Teguh Prakosa, Batal melawan kotak kosong di Pilkada Surakarta 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo telah memenuhi verifikasi faktual di KPU Surakarta. Sebanyak 10.000 surat dukungan tambahan dianggap memenuhi syarat oleh KPU dan merupakan rupai merubahikan tim Bajo yang sebelumnya belum memenuhi syarat minimal. Pada tahap awal, pasangan Bajo mengantongi 28.000 yang memenuhi syarat. Sementara, untuk bisa ikut Pilkada Surakarta dari jalur independen, harus mengantongi 35.000 suara dari BPT Pemilu 2019. Jika lolos, pasangan Bajo akan mendaftar ke KPU dengan naik kuda. Dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4, pendaftaran ya, untuk kakacawan, pendaftaran, tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya, ya biar istilahnya... Pakai beca atau apa gitu? Mungkin saya sama Pak Paco naik kuda. Oh ya, naik kuda. Ini hanya mengetik beca atau kendaraan atau sepeda. Sinyalemen pasangan Bajo berpeluang besar lolos dalam kontestasi Pilkada Surakarta 2020 direspon santai oleh bakal calon Wai Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengucapkan selamat kepada pasangan Bajo. Gimana mas? Ya, selamat berjalan. Ketemu di 9 Desember. Rapat pilono KPU Surakarta pada Jumat 21 Agustus 2020 akan menentukan lolos tidaknya pasangan Bajo dari jalur independen untuk berlagak di Pilkada Kota Surakarta 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septyantoro, ANYUS melaporkan. Dan pemirsa untuk mengulas koalisi rakyat bentukan pasangan Bajo melawan Gibran Tegu dalam Pilkada 2020, kami hadirkan cuplikan dialog dengan bakal calon wali kota Surakarta, Bagio Wahyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukurnabapan, dalam program ANYUS sore hari ini. Di dalam konsentrasi Pilkada, nah tentu aturan perundang-undangan kita bisa diusung oleh partai politik dengan 20% atau melalui jalur independen mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah tentu kami PDI Perjuangan seperti yang saya sampaikan tadi telah memutuskan Mas Gibran. Nah, tetapi ada juga dari Bajo untuk independen ya. Mari kita lihat nanti rakyat kota Solo yang memutuskan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu adalah inti demokrasi. Dan mari kita berdemokrasi, mari kita berkompetisi. Karena bagi kami, BDI Perjuangan, konsentrasi politik itu bukan hanya masalah kalah dan menang, tetapi konsentrasi politik di 2020 ini adalah menyodorkan calon pemimpin yang terbaik untuk setiap daerah yang mampu nanti membawa pembangunan kejahteraan kepada rakyat di daerah tersebut. Nah, kami yakin Mas Gibran mampu melakukan itu. Nah, tentu rakyat kota Solo nanti yang memutuskan apakah yang kami sodorkan, yang kami tawarkan kepada rakyat kota Solo berterima di kota Solo, kan itu yang istinya. Itu artinya kita sudah 5 tahun ini dipersiapan sama rumah tikus piti Anato Baris dan kita juga sudah dibadi tentang untuk persiapan 2020 ini. Jadi bukan sekolong kodera, artinya bukan tujuh-tujuh. Jadi termasuk pengumpulan KTP itu kita punya komunitas tikus piti seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang punya sodara di Solo, itu diwajibkan untuk bisa berkontribusi tentang KTP. Makanya secepat itu kita bisa mengumulkan. Jadi saya tahu ini sebatas baru, cipu-cipu kita. Ini enggak. Ini masalah kan ini sudah. Yang saya tahu ya mungkin pengen maaf. Warga perketat protokol kesehatan di perumahan setelah penyebaran COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat meningkat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!